oke juragan biar gak penasaran harga yang 18 kita mau ke mana om? pake saji mau ke pake saji wah kamerai buruk wah langsung bening om pake saji om ya iya mau lihat harga mobil yang 18 om, nyalakan di depan om om, buatan nyalakan aja nah ini bos, kita mau vikan tempat yang di pake saji yang di Nido Karasi 2 bosnya ini nanti ya oke jawab kita nanti sore saya akan terbang ke Jakarta kita akan vikan juga untuk Nido Karasi 3 yang harga promo 18 juta nanti ada di Tambun untuk yang daerah Malang-Malang 0KM nanti akan kita kirim ke Malang semua karena kita penjual keli itu pasti tunggangan kita juga keli mas ya iya keli om oke oke kita akan ke pake saji sekedar informasi juga buat juragan semua untuk yang open order harga 18 juta sebentar lagi saya kasih contoh untuk unitnya terus unitnya bagaimana Jangan tolong simak di video ini PR nya bagaimana surat-suratnya bagaimana jangan simak di video ini sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman antara saya dengan Jangan masalah surat-surat dan lain-lainnya nah itu juragan ya sementara itu proses ordernya bagaimana akan saya jelaskan nah ini ya sudah letaknya nanti di SMP Negeri 2 pakai saji belongiri ini dia masuk ke sini habis itu nanti tanda-tandanya yang Jangan sudah menyebrangi rau kereta api berarti tanda-tandanya yang Jangan sudah dekat dengan impian ini Jangan dapat mobil ya kalau ada yang request untuk unit lain misalkan di Malang Jangan request unit Limo Vios Limo atau saya nggak sebut Vios karena sebenarnya merknya adalah Limo terus Kia Cerato Kia Rio dan unit lain-lainnya calling aja ya bosku atau komen di kolom bawah unit apa yang Jangan mau Insya Allah kita datangkan di Malang dengan harga yang bersaing ya harga yang bersaing bos oke oke kita akan buat dengan katakan saya pengen dimodif seperti apa kasih konsepnya elegan style orsinilan atau konsep sporty kita akan konsepkan juga nah ini jerakan ini garasi juga ada disini ya dipakai saji ada tempat disini rencananya disitu untuk pengecatan dan lain-lainnya seminggu lagi udah ready sama disini untuk unit yang ready ini juga ada di tuan nanti akan ada disini seminggu lagi udah ready untuk tempatnya disini nah oke akan saya langsung kasih gambaran jerakan dan tentunya ditampun harga 18 juta ini ada contohnya nah ini jerakan jadi untuk unit yang 18 juta yang nanti ada ditampun saya akan ulas ya contohnya seperti apa intinya saya akan ulas dari eksterior eksterior dulu ya dari mulai bodi yang pertama saya pastikan bahwa bodi mobil ini tidak ada bekas laka itu yang pertama terus yang kedua saya pastikan seluruh bodinya masih ori jadi tidak ada semburan cat cuma PR nya semua cat rata-rata budar jadi cat seperti ini dia apa ini namanya ya pernisnya udah hilang atau anti goresnya udah hilang untuk cat juga sebelah juga ada bekas terus keletekannya taksi ya ini untuk yang warna hitam dan ini untuk yang warna silver rata catnya udah pada gusam semua terus beberapa mungkin disini udah ada yang pada nggak bagus ya disini kalau ini masih bagus semua masih bagus ini nah biasanya rata-rata gini ada yang manggap-manggap ini ini cuma plastiknya karena ditutup juga bisa untuk cat gini tapi untuk lampu saya pastikan dalam kondisi yang bagus lampu-lampunya dalam kondisi yang bagus cuma kalau depan lampunya pasti kusam kalau ini karena dia udah dipoles tapi yang harga 18 juta biasanya lampunya masih dalam keadaan seperti ini agak kusam lampunya tapi dipoles saja sebenarnya dia hilang seperti ini jadi harga 18 juta itu kita sebut mobil bahan um ya mobil bahan nah itu untuk exteriornya PRnya itu biasanya rata-rata joknya pada sobek semua seperti ini joknya pada sobek terus kulit oskarnya ini udah kalah lah karena bekas kepanasan jadi kulit oskarnya udah pada kalah tapi untuk doktrim doktrim masih utuh dashboard juga masih utuh cuma dia kotor aja seperti ini dan di sebelah bekas keletekan taksi juga masih berbekas ya om ya untuk audio itu biasanya ada yang hidup ada yang enggak tapi anggap saja audionya off dia nggak bisa om audio-nya anggap saja dia nggak hidup karena biasanya cuma ganti dioda aja om kalau bawa ke tuangan audio cuma habis 200 ribu untuk ganti dioda sama si keringnya aja ini untuk PRnya interior jok ya jok rata-rata mereka udah kalah untuk joknya untuk plafon masih utuh total nah untuk yang harga 18 juta ini kita ada yang ada man roofnya ada yang nggak ada man roofnya harganya sama di angka 18 juta ini untuk PR-PRnya interior sama eksterior sementara untuk kaki-kaki biasanya di belakang itu ada suara geledak-geledak-geledak sedikit om karena karitnya dia mulai udah usang nah untuk kilometernya sendiri kilometernya sendiri kalau untuk unit ini dia di 39 tapi yang jelas untuk mobil yang harga 18 juta ini kita jual bahan kilometer udah jalan atau mobil yang udah beroperasi sekitar 2-5 bulanan wiper rata-rata pasti kalah om ini juga wiper juga kalah ya ini untuk kondisi yang harga 18 juta yang nanti akan kita redikan di tambun jadi PR yang pertama itu ada pada cat PR yang kedua itu ada pada interior interior, backlit, joknya sobek-sobek atau oscarnya udah pada kalah ini terus untuk ban serep kita tidak ada om ya ban serep tidak ada terus karet-karet ini biasanya udah kalah semua untuk karet-karetnya juga udah kalah tapi ini sebenarnya juga nggak begitu pengaruh karena untuk tahanan air dia ada di karet dalam oke om ya untuk ban, PRnya pada halus semua ada juga beberapa ban yang masih tebal tapi kondisinya dia udah tua om jadi rata-rata udah pecah-pecah ini untuk bannya belaknya semua udah racing terus ada lampu fog lamp ini sama PRnya ini lagi kalau menurut saya dia harus ganti uli uli semua harus ganti busi harus ganti tapi kalau keadaan mesin saya redi bentar lagi saya buka kapnya dulu jadi untuk kondisi mesinnya seperti ini kita kondisikan untuk mesinnya tidak ada remesan uli sama sekali ini juga tidak ada bekas laka cuma dia kotor aja om ya dia hanya kotor aja untuk mesinnya nah ini untuk kondisi mobil secara keseluruhan om abis itu kalau masalah pajak terus masalah surat terus terang mobil ini adalah mobil bekas taksi dimana dia masih platnya kuning pajaknya dia itu off 2014 om ya jadi pajak mobil ini off 2014 dan 2015 ada yang 2015 ada yang 2014 off nya sementara STNK dia off nya tahun 2017 itu untuk STNK nya kalau dengan pengen tahu biaya berapa total untuk cabut berkas nyeran hitung aja om ya per tahun dia itu pajaknya nilainya 751 ribu jadi per tahun dia itu pajaknya off nya 751 ribu itu untuk surat suratnya om jadi dia per tahun itu 751 ribu pajak off 2014 STNK off 2017 jadi nyeran bisa hitung sendiri om ya untuk cabut berkas berapa untuk masuknya berapa karena nanti harus cabut rekam juga dari kuning ke hitam tapi nggak tahu kalau nyeran punya link atau punya channel lain monggo di kondisikan saja nah ini untuk kondisi mobilnya oke kita sambil ngopi om akan saya jelaskan juga untuk cara pemesanan yang order yang 18 juta ini jadi yang pertama step pertama saya ingin tahu nyerangan berhasil dari mana jadi tolong di biarkan foto KTP nyerangan yang utama terus yang kedua nyerangan DP dulu untuk tanda jadinya 2 juta aja jadi nyerang DP itu tanda jadinya 2 juta kita akan orderkan unitnya sesuai dengan unit yang sudah saya infokan tadi nah setelah nyerangan sudah DP 2 juta untuk unit saya usahakan dia ready secepatnya mungkin kalau misal ordernya juga masih sedikit satu minggu kita sudah siap untuk ready nya jadinya tinggal ambil di tambun untuk alamatnya akan saya update di part 3 hari ini saya akan muncul ke Jakarta dan akan saya review disana tempatnya dimana saya akan kasih alamatnya kepada nyerangan semua seri ngopi dulu om hmm oke lanjut ya kalau udah tahu proses ordernya udah tahu kondisi bayangannya nyerangan berapa cabut berkasnya berapa nyerang hitung juga tadi sudah saya infokan detail kalau semisal pingin unit yang ready itu ada di Nidugarasi 1 dan 2 yang ada di Kota Malang yang satu di Sukun yang dua di Pagesaji bisa terima mulus siap pakai bisa harganya bagaimana kontak-kontak aja Jabri om ya untuk harganya yang udah ready siap pakai Jabri aja nah itu om sementara info dari saya terus pantengin di Nidugarasi jangan lupa klik tombol subscribe nya loncengnya juga di like share dan di komen bila ada yang ditanyakan kalau misalnya mau order langsung telepon aja om ya atau langsung kirim WA foto copy KTP in jenengan biar saya tahu saya juga list ini untuk orderannya in jenengan saya akan urutkan nanti saya akan kasih tahu urutan keberapa di orderannya oke salam srok selalu dan tetap di Nidugarasi terima kasih terima kasih terima kasih